selamat menikmati kembali lagi bersama saya kali ini saya akan membahas mengenai materi jari matika melalui alat peraga jari matika yang telah saya buat oke, simak baik-baik ya sebelum memulai ke materi jari matika saya akan menjelaskan apa itu alat peraga jadi alat peraga itu adalah suatu benda yang digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk merangsang pikiran, perasaan dan serta minat para siswa dan disini di materi jari matika ini saya telah membuat sebuah alat peraga yang dapat membantu proses pembelajaran dalam kelas tinggi maupun kelas rendah selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yaitu jari matika jari matika itu adalah teknik berhitung dengan cara menggunakan jari-jari tangan nah disini ada alat peraga yang telah saya buat jadi jari matika itu memiliki tiga ketentuan dalam perkalian ketentuan yang pertama dimulai dari angka jempol itu menunjukkan angka 6 lalu telunjuk menunjukkan angka 7 jari tengah menunjukkan angka 8 jari manis menunjukkan angka 9 dan jari kelengking itu menunjukkan angka 10 ketentuan yang kedua yaitu jari yang ditekuk itu bernilai puluhan sedangkan jari yang berdiri itu bernilai satuan ketentuan yang ketiga jari yang ditekuk itu nantinya akan ditambah sedangkan jari yang berdiri itu nantinya akan dikali langsung saja ke contoh soalnya contoh yang pertama itu contohnya 7 contoh yang pertama itu contohnya 7 dikali 7 disini 7 tekuk dua jari 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 sama telunjuk yang sebelah kiri buka jempol tekuk ditekuk telunjuk ditekuk nah untuk jari yang ditekuk kita tambahkan ada 1 2 3 4 disini 4 nya dijadikan sebagai puluhan yaitu 40 lalu yang berdiri kita kalikan 1 2 3 dikali 1 2 3 jadi 3 kali 3 9 jadi 40 ditambah 9 sama dengan 49 jadi 7 dikali 7 sama dengan 49 kita ulangi satu lagi contoh soal yang kedua 6 dikali 8 sebelah kiri kita tekuk 3 jari 1 2 3 lalu sebelah kanan kita tekuk 1 jari 1 yang ditekuk ada 4 jari 4 jari ini dijadikan puluhan jadi 40 40 lalu yang berdiri 4 dikali 2 sama dengan 8 jadi 40 ditambah 8 sama dengan 48 jadi 6 dikali 8 sama dengan 48 48 oke satu contoh soal lagi yaitu 8 dikali 9 jari sebelah kiri kita tekuk 4 angka 1 2 3 4 lalu jari sebelah kanan kita tekuk 3 angka 1 2 3 yang ditekuk jangan lupa ditambah dan dijadikan puluhan lalu yang berdiri kita kalikan yang ditekuk ada 1 2 3 4 5 6 7 jadi dijadikan puluhan yaitu 70 lalu yang berdiri kita kalikan 2 dikali 1 2 dikali 1 sama dengan 2 jadi 70 ditambah 2 sama dengan 72 nah jadi 8 dikali 9 sama sama dengan 72 begitu caranya ya teman-teman oke kita telah belajar tentang jari matika melalui alat peraga jari matika nah alat peraga ini bisa dibuat oleh teman-teman semua karena dengan bahannya yang terjangkau terus mudah untuk kita temui lalu ada di mana-mana teman-teman juga bisa kok bikin alat peraga tentang ini jadi intinya pembelajaran jari matika itu bisa kita gunakan melalui media pembelajaran ini atau kalau misal teman-teman gak ingin bikin alat peraga seperti ini kita bisa juga menggunakan jari kita akan tetapi pembuatan alat peraga seperti ini contohnya itu sangat bermanfaat untuk anak-anak SD anak-anak MI SD atau MI jadi alat peraga ini sangat sesuai atau sangat baik sangat cocok untuk kita lakukan pada saat kita mengajar di dalam kelas atau dalam proses pembelajaran mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya atau dalam menerangkan proses pembelajaran mengenai jari matika ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih kepada Ibu Kusuman Intias Kanita selaku desen pengampu mantapul pembelajaran matematika MI dan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya ini terima kasih kepada teman-teman semua semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman bagi semua penonton dan semua masyarakat Indonesia cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton